Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 menjadi pertarungan antara Kimplus atau Gabungan Parpol yang mengusung Prabowo-Gibran dengan oposisi PDI Perjuangan. Seperti di sejumlah pilkada di Tanah Jawa dan Banten. Pilkada 2024 khususnya di level provinsi akan menghadirkan pertandingan klasik antara PDI Perjuangan dengan Koliwisi Besar, yakni Koalisi Indonesia Maju alias Kimplus. Kimplus adalah gabungan partai politik baik yang mengusung Prabowo-Subianto dan Gibran Raka-Boming Raka maupun yang tidak mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. Partai yang bergabung dalam Kimplus antara lain adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, PKB, ditambah dengan partai non-parlemen seperti P3, PSI, hingga Partai Prima. Munculnya Kimplus sempat dikhawatirkan memunculkan kotak kosong. Namun, putusan MK nomor 60 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan telah mengubah konstelasi politik. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2024 akhirnya memutuskan mencalonkan kadernya di sejumlah wilayah pilkada. Di Jawa Timur, pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardag didukung oleh Koalisi Besar atau Kimplus yang akan melawan dua paslon. Salah satunya adalah pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar. Di Jawa Tengah, PDI Perjuangan resmi mengusung kadernya Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Andika telah menerima rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Ia dipasangkan dengan mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi. Andika Hendrar melawan duet Ahmad Lutfi dan Tadyasin Muaymin. Tadyasin adalah mantan wakil Gubernur periode 2018-2023. Ia berpasangan dengan sosok Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan kala itu. Pasangan Andika Hendrar hanya diusung oleh PDI Perjuangan alias PDIP. Sementara di Jakarta, sebanyak 10 dari 11 partai politik di DPRD DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada Rituan Kamil dan Suswono untuk Pilgub Jakarta. Sementara PDI Perjuangan mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang merupakan kader internal dari PDIP. Namun soliditas Kimplus berbeda di Pilkada Banten. Partai Golkar Balik Badan dari Koalisi Indonesia Maju atau Kimplus dengan memberi dukungan kepada kadernya di Pilkada Banten 2024 yakni mendukung Ayrin dan Ade. Sementara Kimplus sendiri mendukung pasangan Andra, Soni, dan Dimiati. Akankah Kimplus menang melawan PDI Perjuangan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga Banten? Demet Putan, Metro TV Sekara Terima kasih telah menonton!